Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Asuti Wibowo Akan mengemukakan aksi nyata Platform Merdeka Mengajar Refleksi Pribadi tentang Profil Pendidikan Dari Rapor Pendidikan SMP Saferius 1 Kota Jambi Tahun 2022 Kali ini terdiri dari dua bagian Yaitu Profil Pendidikan SMP Saferius 1 Kota Jambi Dan Refleksi Pribadi tentang Profil Pendidikan Profil Pendidikan SMP Saferius 1 Kota Jambi Dari Indikator Layanan Semua Berkategori Baik Mulai Dari Kemampuan Literasi Numerasi Karakter Iklim Keamanan Sekolah Iklim Kebinekaan Kualitas Pembelajaran Semua Iklim Yang Ditujukan Yang Tertera Pada Profil Pendidikan Berkategori Baik Sekarang Kita Lihat Secara Terperinci Indikator Literasi 100% Baik Artinya Peserta Didik Memiliki Kompetensi Membaca Teks Informasi Membaca Teks Sastra Mengakses Dan Menemukan Isi Teks Menginterpretasikan Dan Memahami Isi Teks Mengevaluasi Dan Merefleksi Isi Teks Indikator Kemampuan Numerasi Berkategori Baik Dari Domen Bilangan Aljabar Geometri Data Dan Ketidakpastian Juga Mengetahui Menerapkan Menelarkan Lalu Indikator Karakter Berkategori Baik Terbiasa Menerapkan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Indikator Pengalaman Pelatihan PTK Juga Berkategori Baik Begitu Juga Kualitas Pembelajaran Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru Kepemimpinan Instruksional Berkategori Baik Pada Pengalaman Pelatihan PTK Ada Partisipasi Guru Dalam Platform Merdeka Mengajar Ada Kualitas Pembelajaran Ada Manajemen Telah Dukungan Psikologis Metode Pembelajaran Pada Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru Ada Belajar Tentang Pembelajaran Dan Refleksi Atat Praktik Mengajar Mengalami Penurunan Meskipun Dalam Kategori Baik Penerapan Praktik Inovatif Mengalami Peningkatan Indikator Kepemimpinan Instruksional Dari Visi Misi Sekolah Dan Pengelolaan Kurikulum Dukungan Refleksi Guru Masih Indikator Yang Terdapat Pada Profil SMP Saferius I Kota Jambi Iklim Kelamanan Sekolah Berkategori Baik Mulai Dari Kesejahteraan Psikologis Murid Guru Pemahaman Dan Sikap Terhadap Perundungan Pengalaman Perundungan Siswa Mengalami Penurunan Artinya Siswa Tidak Mengalami Perundungan Pemahaman Dan Sikap Terhadap Hukuman Fisik Pengalaman Hukuman Fisik Siswa Pemahaman Dan Sikap Guru Tentang Kekerasan Seksual Pengalaman Kekerasan Seksual Mengalami Penurunan Artinya Siswa Tidak Mengalaminya Begitu Juga Pengalaman Siswa Terhadap Rokok Minuman Kerat Dan Narkoba Menurun Artinya Siswa Tidak Mengalami Terkait Rokok Minuman Kerat Dan Narkoba Iklim Keseteratan Gender Predikatnya Baik Begitu Juga Iklim Kebinekaan Iklim Inklusivitas Partisipasi Warga Sekolah Proporsi Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah Untuk Peningkatan Mutu Program Kebijakan Sekolah Semua Berkategori Baik Berikutnya Refleksi Pribadi Saya Tentang Profil Pendidikan Refleksi Dapat Dituangkan Dengan Menjawab Pertanyaan Ini Jawaban Nomor Satu Terdiri Dari Dua Pertanyaan Nomor Satu Indikator Layanan Apa Yang Sudah Mencapai Predikat Baik Semua Indikator Pada Profil Pendidikan SMP Sampai Dua Satu Berada Pada Level Atau Kategori Baik Hasil Nomor Satu Juga Fakta Yang Ditemukan Pada Siswa, Guru, Dan Lingkungan Sekolah Ternyata Ada Keseimbangan Apa Yang Dilakukan Guru, Siswa, Dan Lingkungan Sekolah Sehingga Indikator Memunculkan Baik Misalnya Dari Kemampuan Literasi Peserta Didik Aktif Literasi Digital Lalu Diwujudkan Pada Lomba Memanfaatkan Perpustakaan Guru Juga Aktif Menulis Literasi Digital Lingkungan Sekolah Lingkungan Sekolah Juga Mendukung Program Literasi Kemampuan Numerasi Peserta Didik Memiliki Penalaran Yang Baik Mengikuti Lomba Guru Aktif Mengembangkan Kemampuan Numerasi Lingkungan Sekolah Mendukung Sarana Numerasi Pada Karakter Peserta Didik Peserta Didik Terbiasa Menerapkan Karakter Dimensi Profil Pelajar Pancasila Guru Membudidayakannya Pada Projek dan Pembelajaran Sahari-hari Ikutan Sekolah Mendukung Pengembangan Karakter Profil Pelajar Pancasila Begitu Juga Pengalaman Pelatihan PTK Guru Aktif Pada Platform PMM Dan Aksi Nyatanya Sekolah Juga Memberi Pelatihan EKM Di Kualitas Pembelajaran Refleksi Dan Perbaikan Pembelajaran Oleh Guru Kepemimpinan Instruksional Bisa Kita Lihat Pada Gambar Tayangan Ini Masih Refleksi Pribadi Tentang Profil Pendidikan Fakta Yang Ditemukan Iklim Keamanan Sekolah Peserta Didik Nyaman Terbebat Beradari Perundungan Guru Membudidayakan Anti Perundungan Lingkungan Sekolah Menjamin Tidak Ada Perundungan Begitu Juga Dengan Keseteran Gender Peserta Didik Mendapat Kesempatan Yang Sama Berprestasi Mengembangkan Diri Guru Memberi Kesempatan Yang Sama Bagi Laki Laki Dan Perempuan Lingkungan Sekolah Mendukung Keseteran Gender Dalam Pengembangan Diri Begitu Juga Iklim Kebenekaan Iklim Inklusivitas Partisipasi Warga Sekolah Proporsi Pemanfaat Sumber Daya Sekolah Untuk Peningkatan Mutu Dan Program Kebijakan Sekolah Bisa Dilihat Pada Tayangan Foto Berikut Berikutnya Untuk Menjawab Nomor Dua Semua Indikator Berkategori Baik Kondisi Ini Sesuai Dengan Kenyataannya Ada Keselarasan Antara Peserta Didik Guru Dan Lingkungan Sekolah Lalu Jawaban Nomor Tiga Hal Baik Apa Yang Sudah Dilakukan Pimpinan Sekolah Guru Tenaga Kependidikan Dan Teknis Bersama-sama Menganalisis Hasil Rapor Pendidikan Sekolah Menerapkan Program Sesuai Dengan Rekomendasi Rapor Pendidikan Guru Memperbaiki Kualitas Pembelajaran Untuk Mempertahankan Dan Menunjang Hasil Semua Indikator Jawaban Nomor Empat Bagaimana Menyikapi Rapor Pendidikan Ini Maka Menganalisis Setiap Indikator Dipertahankan Dan Ditingkatkan Lalu Yang mengalami Penurunan Meskipun Dalam Kondisi Baik Juga Perlu Di Langgulangi Umpan Balik Dari Teman Sejawat Kita Dengarkan Ibu Maria Kita Akan Menganalisis Profil Pendidikan SMP Sampir Satu Kota Jampi Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2022 Sekaligus Refleksi Pribadi Tentang Profil Pendidikan Disini Dari Semua Indikator Kita Sudah Dinyatakan Baik Lalu Untuk Setiap Indikator Bisa Terlihat Dari Sini Bagaimana Menurut Pendapat Apakah Sudah 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 Refleksi Ini Umpan Balik Dari Teman Sejawat Lainnya Bapak Rudy Widaya Bapak Lorenz Cukup Sampai Disini Sekian Dan Terima Kasih